Selamat datang di Violin Room, ketemu lagi bersama saya Panji Yudolak Sito dan kali ini saya akan mereview viola yang 2 jutaan tapi case-nya udah kotak nah ini violanya, di dalamnya ini dan ini viola baru ya, maksudnya pendatang baru ini iris violin, saya datengin tuh 10 biji cuman beda-beda seri tuh, ada yang harga segini pokoknya ada 4 jenis, nanti masing-masing saya review deh yang pertama ini dulu nah serinya juga saya masih lupa, nanti lihat dulu dalamnya jadi saya datengin 10, yang ini tuh ada 4 biji ini serinya HB01, 4 per 4 nah mungkin kalau kalian lihat sekilas, kok mirip 7 ya bentuknya? enggak, kenapa? karena banyak perbedaan disini mungkin dari segi chin rest, dari segi tailpiece, dari segi ini pack ini sama, dia pakai boxwood, boxwood ini boxwood juga tapi ini udah dibawaan dari sana ya pokoknya dapet dari sana udah kayak gini yang membedakan adalah ini adalah yang pertama, furnish-nya ini, flame-nya itu enggak di-chat atau bukan buatan jadi ini bener-bener flame-nya itu flame asli dari beliau nya nah 3D loh, itu kalau kalian lihat ada macam kayak corak 3 dimensi yang gerak-gerak atau timbul tenggelam nah itu adalah corak asli atau flame asli kalau di 7, itu kan kayak cat ya itu cat, kalau ini enggak ini bener-bener kalau kalian lihat ya bener-bener flame asli biolanya terus ada satu lagi yang membedakan adalah fingerboard fingerboard disini itu udah ebony udah ebony, jadi kalau yang 7 itu belum ebony ya rata-rata biola di bawah 2 juta itu memang rata-rata belum ebony kalau ini, itu di harga 2 setengah tapi udah ebony terus flamenya juga asli furnish-nya juga bener-bener solid ya ini enggak terlalu tebal juga jadi bener-bener serat-serat yang di bagian depan itu kelihatan di samping flamenya kelihatan di bagian belakang juga jadi biola ini, kalau kalian lihat dari jauh itu mungkin hampir mirip kayak biola-biola lain tapi kalau kita deketin ini kayu maupun furnish-nya itu lebih apa ya, lebih solid aja lebih solid terus pengecatannya kayak lebih mateng gitu nah, terus kelengkapannya kita dapet aja ya sebenernya sama aja sih kayak biola-biola lain cuman rasnya udah kotak nih rata-rata biola 2 jutaan 2 juta koma berapa itu rata-rata kan kadang tasnya masih ada yang belum kotak ya biasanya yang udah kotak itu yang 3 juta ke atas tapi kalau ini udah bawaannya biasa ini ada bow bow-nya rom, bulat cuman gak kaya bow-bow yang murah ya terus kalian dapet strapnya ya buat digendong biasa kalau buat kalau tas biola itu kayak gitu terus rosin ya rosin bawaan biasalah gak usah kita bahas terlalu dalam karena rosin bawaan ya paling gitu-gitu aja terus ini ada kain penutup juga jadi kalau misalkan biolanya ditaruh ini bisa ditutupin di atasnya dalamnya warnanya abu kayak gini ya jadi lumayan sih biola 2 jutaan 2,5 gitu ya itu tasnya udah kotak seperti ini dan disini tuh ada udah ada tempat buku ini bisa buat naruh buku kalian dan ini juga ada tempat soul dressnya nah ini ada tempat soul dressnya disini ini lumayan nah sekarang kita coba aja mainkan biolanya cuman saya gak pake bow yang ini ya saya pake bow CS ini untuk bawaannya fan tunernya cuma satu tapi kalau misalkan kalian mau nambah ya bisa aja sih biola ini tuh sebenernya serinya banyak banget cuman saya nyoba dulu ambil 4 kalau misalkan bagus yaudah saya terusin aja deh kita coba langsung aja gesek cuman tasnya saya minggirin dulu ya biar gak ribet bawaannya siap jee jadinya bawaannya selamat menikmati ya, suaranya cukup bulat ya terus volumenya juga keras jadi kalau misalkan kalian mau latihan bareng-bareng biola ini suaranya juga gak tenggelam tapi suaranya benar-benar keluar, keras terus habis itu, oh iya oke, saya bacain lagi ini serinya adalah Irish Seri HV01 sebenarnya banyak banget serinya cuman saya gak berani ambil terlalu banyak saya ambil sedikit aja paling tidak saya tau oh, biola ini tuh nanti karakternya seperti ini atau dia tuh biolanya kayak gini saya masih ada 3 seri lagi nanti akan saya videoin juga kira-kira untuk yang seri atasnya itu itu lebih bagus tuh lebih bagus dari segi kayu dan furnishnya cuman harganya bisa lebih diatasnya ini oke, sekian dulu dari saya semoga video ini bermanfaat buat kalian see you on the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati